Gempar Titik Soeharto berkeinginan menjodohkan Mayor Teddy dengan selegram Fuji Utami, setelah merayakan kemenangan Prabowo Gibran Titik Soeharto tampak begitu dekat dengan Fuji saat pertama kali bertemu hingga ingin menjodohkan Mayor Teddy dengan dirinya di tengah-tengah berita kedekatan Fuji yang disebut pasangan terasi oleh Netter. Selain itu Fujianti Utami baru saja bertandang ke podcast milik Denny Sumargo. Di podcast itu, keduanya berbincang banyak hal. Termasuk permasalahan dan kelemahan Fuji yang coba diterawang oleh Densu. Pasalnya, Fuji selalu menunjukkan sisi ceria seolah tak ada masalah menerpa. Ia cenderung menyembunyikan kesedihan dan menyimpan masalahnya secara private. Dari cerita yang dibagikan Fuji, Densu melihat eks kekasih tarik halilintar itu belum bisa mengelola antara tanggung jawab dan jati diri. Misalnya ke luar negeri bawa kameraman aja deh contoh, gak ada asisten gak ada ini. Aku ngelihat dia aja, oke gue harus foto, kayak gitu. Nah kalau misal aku gak bawa kameraman, bodoh amat tempatnya bagus, gue cuma mau ngelihatin aja, suka. Bodoh amat dengan story segala macam, cerita Fuji. Oh, dia belum bisa ngatur antara tanggung jawab sama jati dirinya sendiri nih kayaknya, ungkap Densu. Bahkan Densu berpendapat bahwa Fuji perlu seseorang yang bisa membimbingnya. Harus ada yang bimbing, kata Densu. Di tengah obrolan, Densu berusaha memberikan nasihat menohok untuk Fuji. Sadar Fuji menyimpan banyak kesedihan, Densu meminta agar putri bungsu Haji Faisal tersebut menerima dan menikmati semua yang terjadi dalam hidupnya. Meski itu melelahkan, gue masih kasih nasihat tapi nanti dianya nangkep apa kagak ini, ujar Densu. Coba, seru Fuji. Coba ya. Cobalah untuk menerima semuanya karena kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang kuat dan kamu mampu untuk melakukan itu, dan cari nikmatnya saat kamu melakukan itu walaupun capek, tutur Densu. Densu melihat Fuji adalah sosok perempuan yang kuat. Ia bahkan memuji Fuji memiliki mental yang begitu dahsyat. Kuat berarti anak ini mentalnya ya, dahsyat juga kamu, Fuji Densu, seperti yang kita ketahui penampilan asli Fuji dinilai sangat berbeda dengan apa yang terlihat. Dari konten di media sosial. Hal ini lantas menjadi perbincangan hangat para netizen yang nampaknya adalah haters atau orang-orang yang membenci sang selebgram. Fuji bahkan diajak punya aura maghrib gara-gara kulit wajahnya yang sawo matang. Padahal, ketika membuat unggahan di media sosial, ia nampak sangat putih dan mulus. Fuji mengakui bahwa komentar-komentar negatif tentang dirinya itu membuat sangat tidak percaya diri. Namun, Fuji tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi ekspektasi para netizen, sebab pada dasarnya memang ia berkulit sawo matang. Lagi in secure banget. Aku baru bangun juga. Dibilang Fuji aura maghrib. Ya, kulit aku emang gak putih, kata Fuji, mengutip video Youtube Denny Sumargo, Sabtu 27 April 2024. Fuji langsung tahu opini publik soal penampilannya karena ia suka membaca kolom komentar dan bermain sosial media. Terima kasih telah menonton!